Bahan-bahan untuk membuat getasnya simple banget Yang pertama disini ada singkong atau singkong ketela atau kasava Berat singkong yang kita perlukan disini sekitar 1000 gram atau 1 kilogram Kita kupas terlebih dahulu kulit singkongnya, lalu kita cuci bersih Kemudian kita parut Pilih singkong yang kualitasnya bagus, yang tidak berair dan tidak boleng atau busuk Parut singkong hingga habis Kemudian selanjutnya kita siapkan bahan yang kedua Yaitu kelapa Disini kelapanya pakai seperempat butir kelapa atau beratnya sekitar 150 gram Kita parut juga kelapanya sampai habis Kemudian selanjutnya kita ke tahap selanjutnya Setelah singkong parut dan kelapa parutnya siap, kemudian kita campur menjadi satu Masukkan kelapa ke dalam parutan singkong Lalu kita tambahkan Selanjutnya itu ada bahan yang ketiga Yaitu margarin Tambahkan 2 sendok makan margarin Disini saya pakai merek blue bean yang cake and cookies Pecinta majak di rumah bisa pakai jenis margarin apapun Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh garam Lalu kita aduk rata campur rata sampai semua bahan menjadi adunan menjadi satu maksud saya Setelah semua bahan tercampur rata dan siap Selanjutnya kita bagi menjadi 4 bagian Disini nanti akan diberi warna 3 warna dan 1 warna putih Kita bagi adunannya menjadi 3 bagian Di atas piring atau teman bisa pakai wadah mangkuk, baskom, lain sebagainya Kita bagi menjadi 3 yang akan diberi warna dan 1 yang tetap berwarna putih saja Untuk adunan yang pertama saya beri kasih warna pink atau merah rose Kemudian yang kedua warna biru tua Dan terakhir warna hijau Untuk recep lengkapnya teman majak di rumah bisa cek di deskripsi box di bawah video Campur rata warnanya hingga tidak ada adunan yang berwarna putih Tercampur semua dengan warnanya masing-masing Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!